Inilah Injil Yesus Kristus, menurut Lukas, pasal 5. Kalian akan menjala manusia. Pada suatu hari, Yesus sedang berkhutbah di tepi danau Gennesaret. Orang banyak berdesak-desakan mengerumuni dia hendak mendengar firman Allah. Yesus melihat dua buah perahu kosong di tepi danau, dan para nelayan sedang mencuci jala mereka. Ia naik ke dalam salah satu perahu dan minta agar Simon, pemilik perahu itu, mendorong perahu agak ke tengah, supaya ia dapat mengajar orang banyak sambil duduk di perahu. Setelah selesai mengajar, ia berkata kepada Simon, Sekarang pergilah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkan jala-jalamu, maka engkau akan mendapat banyak ikan. Simon menjawab, Guru, kemarin semalam-malaman kami bekerja keras dan seekor pun tidak kami peroleh. Tetapi, karena guru menghendakinya, kami akan mencoba lagi. Kali ini jala mereka demikian penuhnya, sehingga koyak. Mereka berseru minta bantuan kepada teman-teman mereka di perahu yang lain. Tidak lama kemudian, dua perahu itu sarat dengan ikan, sehingga hampir tenggelam. Ketika Simon menyadari apa yang telah terjadi, ia berlutut di hadapan Yesus dan berkata, Ya Tuhan, tinggalkanlah kami. Saya orang yang penuh dosa dan tidak layak Tuhan dekati. Karena ia sangat heran akan banyaknya ikan yang telah mereka tangkap. Demikian pula orang-orang yang bersama dengan dia dan juga teman-temannya, Yaakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus. Yesus menyahut. Jangan takut. Mulai saat ini, kalian akan menjala manusia. Segera setelah mendarat, mereka meninggalkan segala galanya dan mengikuti dia. Banyak orang disembuhkan. Pada suatu hari, di desa yang dikunjungi Yesus, ada penderita kusta yang sangat parah. Ketika ia melihat Yesus, ia sujud di hadapannya dengan mukanya menyentuh tanah. Ia mohon disembuhkan. Tuhan, katanya. Kalau Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan saya sama sekali. Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu sambil berkata, Tentu saja aku mau. Sembuhlah. Dalam sekejap mata, lenyaplah penyakit kusta itu. Kemudian Yesus menyuruh dia supaya segera memeriksakan diri kepada Imam Yahudi tanpa memberitahu seorang pun tentang apa yang telah terjadi. Persembahkanlah kurban yang sudah ditetapkan oleh hukum Musa bagi penderita kusta yang sudah sembuh, katanya. Itu akan membuktikan kepada semua orang bahwa engkau telah sembuh. Berita tentang kuasa Yesus tersiar makin cepat dan berduyun-duyun orang datang ingin mendengarkan khutbahnya dan ingin disembuhkan dari penyakit mereka. Tetapi ia sering mengasingkan diri kepada ngurung untuk berdoa. Pada suatu hari, ketika ia sedang mengajar, ada beberapa orang farisi dan ahli taurat duduk di dekatnya. Rupanya mereka muncul dari setiap desa di seluruh Galilea dan Judea, bukan hanya dari Yerusalem saja. Padanya ada kuasa untuk menyembuhkan yang sakit. Lihat, ada beberapa orang mengusung orang lumpuh di atas sebuah kasur. Mereka berusaha menerobos orang banyak menuju kepada Yesus, tetapi tidak dapat. Sebab itu, naiklah mereka ke atap rumah di atas Yesus. Mereka melepaskan beberapa genting, lalu menurunkan orang sakit itu dengan kasurnya di tengah-tengah orang banyak, tepat di hadapan Yesus. Ketika melihat iman mereka, Yesus berkata kepada orang itu, Sahabat, dosamu sudah diampunkan. Orang ini menganggap dirinya siapa? Kata orang-orang farisi dan para ahli Taurat di antara mereka sendiri. Ini hujat namanya. Siapa dapat mengampunkan dosa kecuali Allah? Yesus tahu apa yang sedang mereka pikirkan. Ia berkata, Apa sebabnya dinamakan hujat? Aku, Mesias, mempunyai kuasa di bumi untuk mengampunkan dosa. Tetapi kata-kata saja tidak ada artinya. Setiap orang dapat mengucapkannya. Baiklah, kubuktikan ucapanku dengan menyembuhkan orang ini. Kemudian ia berpaling kepada orang yang lumpuh itu dan berkata, Angkatlah usunganmu dan pulanglah karena engkau sudah sembuh. Dengan disaksikan oleh semua orang, seketika itu juga orang itu bangkit, mengangkat kasurnya, lalu pulang sambil memuji-muji Allah. Semua orang merasa gentar dan takut. Mereka memuji-muji Allah dan berkali-kali mengatakan, Kami telah melihat hal-hal yang ajaib hari ini. Kemudian ketika Yesus meninggalkan kota, ia melihat seorang pamungu cukai sedang duduk di rumah cukai. Orang itu bernama Lewi. Yesus berkata kepadanya, Ikutlah aku dan jadilah muridku. Lewi bangkit, meninggalkan segala sesuatu dan mengikut dia. Tidak lama kemudian, Lewi mengadakan suatu perjamuan di rumahnya dan Yesus diundang sebagai tamu kehormatan. Banyak kawan Lewi, sesama pamungu cukai hadir di situ. Demikian pula tamu-tamu lain. Tetapi orang-orang farisi dan ahli-ahli Taurat menggerutuh kepada murid-murid Yesus karena ia makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa semacam itu. Yesus menjawab, Orang sakitlah yang memerlukan dokter, bukan yang sehat. Aku datang bukan untuk kepentingan orang-orang yang menganggap dirinya sudah cukup baik, melainkan untuk mengajak orang-orang berdosa agar mereka meninggalkan dosa. Selain itu, orang-orang farisi dan para ahli Taurat juga menggerutuh tentang murid-murid Yesus. Mereka berkata kepadanya, Murid-murid Yohanes Pembaptis sering berpuasa dan berdoa. Demikian pula murid-murid orang farisi. Mengapa murid-muridmu selalu makan dan minum? Yesus bertanya, Adakah orang-orang yang sedang bersukar ya berpuasa? Apakah para tamu pada pesta pernikahan menahan lapar selagi mereka berpesta dengan pengantin laki-laki? Tetapi akan datang saatnya pengantin itu akan dibunuh. Pada waktu itu, barulah mereka akan berpuasa. Kemudian, Yesus menceritakan perumpamaan ini. Tidak seorang pun akan menggunting secarik kain dari pakaian yang baru untuk menambal pakaian yang tua. Sebab pakaian baru itu akan rusak. Sedangkan yang tua akan tampak lebih buruk dengan tambalan kain baru. Dan tidak seorang pun akan menyimpan anggur yang masih baru dalam kantong kulit yang tua. Karena anggur itu akan memecahkan kantong. Sehingga kantongnya rusak dan anggurnya tumpah. Anggur yang baru harus disimpan dalam kantong kulit yang baru. Tetapi, sesudah minum anggur yang tua, rupanya tidak seorang pun mau minum anggur yang baru. Yang tua adalah yang terbaik, kata mereka.